Halo, kembali lagi di postingan bersama Tori Cetar. Di video kali ini, gue dapet kiriman lagi nih dari kantor Degugil Buk Jakarta, yaitu makanan namanya Yopoki. Di sini ada 3 rasa, teman-teman. Yang pertama ada Original Topoki, yang kedua itu ada Jajang Topoki, yang ketiga di sini ada juga varian yang pedas atau Spicy Topoki. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, di layar ada 3 varian rasa dari Yopoki ini. Oh iya, produk ini juga sudah mendapatkan izin halal dari MWI atau Majelis Ulama Indonesia. Ya, makanan ini beratnya sekitar 140 gram. Keunggulan produk ini juga ukurannya yang efisien, teman-teman bisa dibawa kemana-mana, serta dapat disimpan pada seluruh ruangan. Karena gue suka yang pedas, kita bikin yang Spicy Topoki ya. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, keunggulan dari produk ini juga, di dalamnya sudah terdapat sausnya. Jadi nggak usah bingung lagi deh, atau repot-repot nyari saus Topoki. Untuk cara penyajiannya, di sini toknya gue rebus ya, teman-teman, di dalam panci yang ada air panasnya. Sebenarnya bisa juga menggunakan microwave. Tapi kalau teman-teman tidak punya, tidak masalah, bisa juga kok toknya direbus. Setelah nanti direbus, sudah agak lembut, kita pindahkan ke dalam wadahnya. Topokinya kita masukkan ke dalam sini ya, teman-teman. Setelah nanti topokinya kita masukkan seperti ini, jangan lupa yang terakhir kita masukkan bumbunya. Nah, ini yang paling tebes banget bumbunya. Kita masukkan semuanya sampai habis ya, teman-teman, ke dalam toknya dan juga wadahnya. Oh iya, teman-teman, kalau merebus toknya di panci dengan air yang panas ataupun menggunakan microwave, jangka waktunya hanya 2-3 menit aja ya, teman-teman. Setelah bumbunya kita masukkan tadi, ini kita aduk-aduk sampai tercampur semuanya dengan rata dan sudah tercium wangi-wangi harum dari topokinya ini, teman-teman. Ini enak banget dari wanginya ya. Seperti inilah, teman-teman, dalam bentuk visualnya, topokinya, tuh, lihat kan, tuh, ini enak banget sih. Dan mari sekarang saatnya kita coba. Untuk dari proses pemasaknya sendiri, teman-teman, membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit, ini sudah cukup ideal ya, karena gue memasak ini dengan timer waktu, sekitar 1-3 menit, dan memang hasil tok ini sangat lembut, jadi nggak perlu lama-lama dimasak. Terus ketika langsung makan di dalam mulut, itu sensasinya memang ada rasa pedas, tapi gue sedikit menyombongkan diri. Ini tidak terlalu pedas, tapi setelah efeknya, teman-teman, itu baru pedasnya kerasa banget, dan ini enak banget. Lalu berikutnya di sini juga gue mencobain yang rasa jajang topokinya. Penampilannya seperti ini, teman-teman, ya, secara visualnya. Lalu sekarang saatnya kita coba, nah, ini dia, nih, tuh, kan, jajang yopokinya. Yopoki nama produknya, teman-teman, ya, tapi ya nama makanannya, ya nama makanannya topoki, seperti itu. Nah, kita makan, nih, tuh. Pertama, gue sedikit jauh di luar ekspetasi gue, sesuai rasa, gitu, ya, karena kalau gue kan tipikalnya memang suka sangat sekali rasa pedas, tapi kan, ya, teman-teman tahu sendiri, namanya jajang kan itu tidak pedas sama sekali, ya. Mungkin kalau teman-teman yang tidak suka pedas, makan yang varian ini juga oke, dan enak juga, kok. Produk ini sudah dijual di Indonesia, dan dapat ditemukan di berbagai offline store maupun online store. Keterangan lebih jelas mengenai produk yopoki dapat mengunjungi website www.yopfoods.co.kr, teman-teman.